Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Kakak Ina Channel Di video kali ini, saya membagikan resep bolu ketan hitam kukus menggunakan loyang plastik Karena banyak banget dari teman-teman yang tanya di kolom komentar Bun, boleh nggak, bisa nggak ngukus bolu ketan hitamnya pakai loyang plastik? Jawabannya boleh banget ya bun, itu nggak ngaruh ke hasil Buat teman-teman yang penasaran dengan cara buatnya dan tips suksesnya Tonton terus video ini sampai selesai Langkah pertama, masukkan 100 gram gula pasir Setengah sendok teh SP Dua putih telur Vanili cair, boleh diganti dengan vanili bubuk Lanjut, ini akan saya mixer menggunakan kecepatan paling tinggi hingga telurnya mengembang putih kental Untuk langkah-langkahnya sama seperti membuat bolu pada umumnya ya teman-teman Jadi stepnya sama Jika telurnya sudah mengembang putih kental seperti ini Ini sudah cukup, kita matikan mixer Lanjut, kita masukkan 130 gram tepung ketan hitam Jadi disini saya nggak pakai tambahan tepung terigu Kemudian masukkan juga 1 bungkus santan instan yang 65 ml Biar rasanya lebih gurih, boleh tambahkan 1,4 sendok teh garam Kalau nggak suka boleh di-skip Kemudian tambahkan 5 sendok makan minyak goreng Lanjut, ini akan saya kocok menggunakan mixer Dengan kecepatan paling rendah Asal tercampur rata saja Ini di mixernya jangan lama-lama ya teman-teman Takutnya nanti adonannya turun dan kuenya bantet Jika sudah cukup tercampur rata seperti ini Ini sudah cukup, kita matikan mixer Kemudian lanjut, ini saya ratakan menggunakan spatula Kalau teman-teman nggak ada spatula, boleh pakai sendok Kita aduk-aduk, pastikan semua bahan tercampur merata Jika sudah tercampur merata seperti ini Ini sudah cukup, ini kita sisihkan dulu Selanjutnya, siapkan loyang Ini loyang ukuran 16 cm Ini saya pakai loyang puding Boleh diolesi dengan mentega, margarin Atau pakai karlu juga bisa Lanjut, kita tuang semua adonan ke dalam loyang Lanjut, kita tuang semua adonan ke dalam loyang Kemudian ini siap untuk kita kukus Sebelumnya, saya sudah panaskan dandang Dan airnya sudah mendidih Lanjut, ini akan saya kukus Menggunakan api sedang kurang lebih 30 menit Setelah 30 menit Ini bolu ketan hitamnya sudah matang Matikan api kompor Kemudian ini akan saya angkat Lanjut, ini akan saya keluarkan dari dalam loyang Buat teman-teman yang tanya Merek tepung ketan hitam yang saya gunakan Saya menggunakan merek KTH ya teman-teman Sudah pernah saya spill di video sebelumnya Nah, ini seperti ini bagian bawahnya Lanjut, ini akan saya balik Nah, ini dia hasilnya Resep bolu ketan hitam 2 telur saya Semoga resep ini bermanfaat Selamat mencoba dan semoga berhasil Sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya